Ya, pemirsa jalan khusus untuk anggutan batubara di Jambi saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan progres pengerjaan sudah 80% dan ditargetkan selesai Februari 2024 mendatang dan langsung dipungsikan. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan persoalan kemacetan yang dikeluhkan warga, terutama pada jam operasional batubara khususnya di malam hari. Tidak lagi terjadi jika jalan khusus untuk anggutan batubara sudah difungsikan. Demikian dikatakan Al-Haris saat meninjau progres pengerjaan jalan batubara yang dibangun pengusaha batubara pada Rabu sore 4 Oktober. Yang menjelaskan jalan progres pembangunan jalan khusus tersebut sudah 80% dan paling lambat Februari 2024 sudah bisa difungsikan. Jalan khusus batubara di Jambi dibangun oleh tiga perusahaan swasta yakni PT Sinan Andukra Sukses SAS, PT Putra Bulian Property, dan PT Inti Bangun Sarana. Dengan tiga perusahaan mulai daniman diangin Kabupaten Sarulangun, tenam Kabupaten Batanghari hingga mendalo laut Kabupaten Muharujambi yang langsung menuju pelabuhan. Masih-masih investor membangun satu perusahaan total panjang jalan khusus batubara hingga pelabuhan mencapai 186 km. Jika semua perusahaan selesai maka jalan tinggal dikoneksikan. Intinya adalah kita menghindari macet di tembusi dan sekitarnya. Nah kalau nanti PT SAS pun jalan, nah ini tinggal dikoneksi. Bisa kolaborasi ya. Karena PT SAS tembusnya di lalu laut tadi, nah ini hanya ketenam, nanti ini yang kita sambungkan nanti agar mereka nanti dari tenam masuk lagi ke PT SAS tadi. Ya kan? Sampai ke dalam laut. Nah ini udah, udah dekat dari itu udah, udah aman. Gubernur Al-Hadis menambahkan jalan khusus batubara adalah solusi jangka pajang. Dalam mengatasi kemacetan di jalan jalan nasional yang menjadi jalur operasional angkutan batubara saat ini. Terima kasih telah menonton!